Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat di Desa Tanjung Luar, Kecematan Keruak, Lombok Timur pada Minggu 3 Maret 2024. Lalu Iqbal memantau kondisi pantai sekitar yang kotor ditumpuki sampah sambil menggendong seorang anak. Dia mengaku perihatin sebab Tanjung Luar menjadi pintu masuk ke wisata pantai pink juga Pulau Maringki. Dia menyegung soal tidak tersedianya fasilitas untuk pengelolaan sampah yang ada hanya kebijakan parsial untuk mengambil sampah dan itu inisiatif masyarakat setempat sekali seminggu membersihkan katanya. Mantan Dubas Indonesia untuk Turki ini mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berbasis desa. Desa dapat diberi tanggung jawab dengan asistensi pemerintah kabupaten atau provinsi dengan sistem. Contoh yang sederhana saja, sepanjang pantai Tanjung Luar ini sejalan sanggak menemukan tong sampah. Bagaimana menangani sampah kalau tongnya saja tidak ada katanya. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.